selamat menikmati dari teman-teman, kok ya magir mulu bengkel kita itu masih tutup bengkel kita itu belum aktivitas dan bengkel kita itu belum mulai kembali, dalam arti kita lagi preparing bengkel yang baru bengkel yang lebih luas teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya tentang review lokasi bengkel baru itu masuk tahap pembangunan, nanti jadi lebih luas dan teman-teman nanti lebih nyaman kalau servis ke tempat aku itu lega kalau disini itu rumah dan ini adalah garasi garasi ini saya fungsikan terlebih dahulu untuk bengkel nah sekarang tempat sudah ready dan lagi dibangun, prosesnya kayak gitu jadi buat teman-teman yang bilang loh kok gear mulu ya memang kita lagi tutup jadi karena saya sedang kepo dengan gear ini jadi saya ulas terus yang maha gear sampai saya benar-benar puas dan menemukan beberapa kekurangan-kekurangannya dan apa saja kelebihan-kelebihannya sih kayak gitu buat kamu yang gak suka yang maha gear ya silahkan gak usah ditonton karena saya lagi kepengen cari tahu ini untuk teman-teman yang punya motor lama bisa dicek di video lama saya ya dicek di video lama saya tentang apa namanya masalah-masalahnya itu kayak gitu dan kemarin di video kita sebelumnya kita apa namanya udah lihat udah lihat performanya tenaganya bisa dicek di video saya yang sebelumnya ya dicek di sebelumnya sekarang kita kemarin ada satu trouble yaitu adalah tanda indikasi indikator nah disini kita nyalakan on sorry lightingnya nyala nah ininya tidak mati ya ini gak mati normalnya ini harus padam kok ini gak padam setelah saya bawa ke sungai melintasi sungai itu tiba-tiba motor ini mengalami masalah seperti ini ada yang mengatakan soketnya lepas soketnya kena air ada juga yang mengatakan bla 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 dan lain sebagainya dan mungkin banyak pengendara yamaha yang indikatornya nyala terus nah dari beberapa pendapat kalau soketnya lepas ini kan motor baru sudah melalui cek unit sebelum keluar bagaimana bisa soket terlepas jadi agak kurang kurang begitu diterima secara mutlak kemudian adanya kongseleting motor itu kan dirancang untuk melibas hujan ya dalam arti kita pakai kendaraan bisa di saat hujan melintasi genangan dan lain sebagainya kalau kecipretan air kongselet ya enggak lucu masa kayak gitu apalagi sekelas jaman otomatis pemikiran saya belum terlalu yakin kesana saya rasa bukan lalu ada satu gambaran lagi itu efek dari roda belakang yang berputar kencang tidak seimbang dengan speedometer ya jadi sensor persepatannya merasa konfius ecunya bingung roda belakang mutar kencang tapi speedometernya enggak mutar kencang pada waktu saya melintasi sungai dan saya mau naik ke tempat yang lebih tinggi roda basah jalan tanah terjadilah spinning atau slip dan saya terus geber sampai ban berasap bisa disimak di video saya pada waktu ngetes motor ini saya siksa saya bawa ke sungai naik ke bukit kita kebut kebutan dan lain sebagainya sudah dites di video saya sebelumnya nah pada momen kita menyeberangi sungai kita mau naik bannya selip karena bannya basah medannya tanah otomatis selip nah saya geber terus sampai ban belakang berasap efek dari selip nah otomatis putaran mesin sangat tinggi dan speedometer tidak jalan sama sekali tentu ini menjadi satu kebingungan di ecunya ini ada pendapat yang seperti itu nah saya sepakat dengan pendapat itu bisa jadi ecu terkoneksi dengan percepatan sepeda motor itu sendiri ya kan nah ketika kita spin otomatis speedometer tidak jalan tapi roda belakang mesin berputar super kenceng sehingga ecu mengalami kebingungan baca situasinya mungkin seperti itu nah daripada kita penasaran kita bakal reset aja nih motor di reset bukan di reset di reset ya saya punya alatnya untuk membuat mengembalikan standarnya gimana gitu soalnya ini ada data kerusakan dibacanya sebagai kerusakan nah kita akan buka dulu nih kemana ke ini nah sudah nah ini disini ada akinya saya belum pernah meng-reset motor gear disini air mineralnya kita keluarkan disini ada stnk nya kita keluarkan apakah kabel reset ada disini atau dimana saya gak tau nih nah kita keluarin aja nah disini bautnya udah nyeplong ini saya belum putar ya nah disini nih tuh ini angkat ini pelong nah mungkin pernah dicopot-copot sendiri sama yang punya motor saya gak tau ya terus clipnya jatuh mungkin nah kita coba buka kalau disini masih masih kenceng nih clipnya nah ada 3 baut ya disini oh clipnya masih tapi kok gak kenceng ya nah ini tutup covernya ini ada clipnya teman-teman disini tuh ada clip harusnya kenceng nah kita coba dulu nih kenapa nih gak kenceng oh kenceng ini oh berarti salah masang mungkin ya kemarin belum di scrub atau gimana sewaktu di checklist atau memang yang punya buka-buka sendiri nah disini tuh aki doang saya mau cari kabel untuk konektor scanner scannernya disini kah saya gak tau teman-teman ini kali pertama kita bongkar-bongkar ini ya oh gak ada kabelnya dimana nih selamat menikmati 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 ini guys ternyata dia nyelap disini ya cuy konektor resetnya nah itu udah kayak fixen new gitu modelnya kalau fixen lama 2 kabel kalau ini pake 3 kabel triple kabel ya ini disini nah kalau ngereset berarti buka dan dia ada disini ini bawa kapan nih kita lihat nih ini bawa kapan nih nah disini nih box si kring nah ini kalau si kringnya putus teman-teman berarti buka depan dia ada disini bukanya gampang cukup lepas cover depan thread udah ada si kring cadangan nih kayaknya nih 1,2,3 si kringnya terdiri dari 5 7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5 dan 20 ya ini dikasih cadangan 3 biji 5,7,5 sama 20 yang kuning yang tertinggi ini arus utama ya tuh kayak gitu nah disini si kring bahan covernya dilindungi pake kondom disini dan kabelnya terkoneksi kesini tuh kayak gitu nah sekarang kita coba bakal menggunakan alat saya untuk menormalkan kembali bagian ECM nya namun saya harus memasang lampu depan dan lampu belakang apabila kita melakukan reset menggunakan scanner ada kabel yang tidak terkoneksi nanti akan kebacanya error itu pada motor pendahulunya kayak gitu nah motor ini apa enggak saya enggak tahu saya enggak mau ambil resiko menyalakan unit ini pada saat kabel sedang di preteli nanti dibacanya sebagai error jadi kita akan pasang-pasang dulu beberapa bagian yang ada koneksi kabelnya nanti baru kita reset ya nah ini disini kita sudah kasih lihat posisi rangka untuk buka depan penting pentingnya apa karena ketika kita mau ganti komstir ya kita mau ganti komstir kita mau ganti kontak kita mau reset ini harus buka bagian depan cuma kalau cuma reset sama ganti si kering enggak perlu dibongkar kayak gini cukup teman-teman buka bagian depannya aja nanti ini kabel udah kelihatan sebenarnya kabel ini udah kelihatan dari tadi tapi biar kalian mengikuti saya bongkar full body jadi saya enggak kasih tahu dulu nah sekarang karena target target saya adalah pengen lihat rangkanya pengen lihat berbagai komponennya seluk beluknya dasarnya kayak gimana dan kalian sekarang udah lihat semua tuh rangkanya tuh bodinya tuh mesin bagian utuhnya nih bagian spin clip shockbreakernya masih mode pengait ya ini mode kait modelnya yang di pen gitu ceklek gitu ini bautnya dua gitu kompestirnya ini disini jadi semoga ada manfaat buat teman-temanku semua disini konektor menuju ke chargingnya alat nge-charge nah HM-nya ada disini dan itu relay remote ada di belakang benda kecil itu relay remote kemudian ada relay lighting atau flashernya disitu coilnya nah kenapa ini menjadi penting begini 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 kita ketika ada unit baru sering bingung ini lightingnya gak nyala karena kita gak tahu posisi flashernya kita akan bongkar kemana-mana ya kan keliling-keliling bongkar itu apakah itu flasher apa bukan saya juga belum tahu karena ini teknologi baru ya motor baru tapi kemungkinan sih itu flasher biasanya flasher ada disini alat kedep-kedepnya ada disini jadi bener apa enggak ini belum sempurna ya kita sama-sama belajar disini oke teman-teman kita pasang dulu saya mau membenarkan dulu bisa dibenerin gak tuh lampu yang kedep-kedep aja saya pasang dulu nih biar aman ya namanya juga praktek ya kita lagi praktek ini motor orang jadi harus hati-hati jangan sok tahu nanti rusak motor orang gak boleh sok tahu malah merusak kalau sok tahu bertanggung jawab gak apa-apa ini gue pasang aja dulu terus bagian belakangnya nih saya pasang juga nih siap kita pasang-pasang aja dulu nah kayak gini intinya kabel gak ada yang boleh copot biar nanti gak kebaca sebagai error nah ini saya punya scanner saya ada alat scanner nah ini ada kabel-kabelnya gitu nah kabel yang ini ini ke aki ya ke aki kita merah merah itu plus ya nah merah adalah plus merah itu plus satu hitamnya ke min ya ground nah ini gak boleh kebalik nah ini alatnya sudah langsung nyala gitu teman-teman karena dapet arus dari aki oke nah ini kita cek dulu seperti ini ini kita pakai MST ya untuk info produk MST bisa di cek di video saya yang sebelumnya ini kita taruh aja disini dulu nah kemudian disini ada soket konektor ya nah disini kita pilih nanti yang sesuai itu yang mana nah ini ada pilihannya kita pakai yang segitiga mungkin nah disini kita tinggal tekan bagian ininya nih ceklek lalu tarik ya dipencet aja nah ini cari yang ceweknya nih segitiga clip onnya dimana nah disini ceklek nah ini udah nyambung nah ini kita taruh sini dulu tutupnya kita bakal lihat diagnosa ya masuknya nah disini ada pilihan jenis motornya yamaha enter automatic set jadi akan mencari sendiri engine ini kontaknya belum di on ikuti langkah berikut matikan kunci kontak oke kunci kontak sudah dimatikan ini posisi mati kita oke nyalakan kunci kontak tapi jangan nyalakan mesin nah oke ini udah nyala nih apa nih keceteklek kemudian oke ya ini udah gue nyalain nih oke fungsi kode error oke salah kelamaan ecu information engine wah kayaknya ini yang perlu di anun nih aduh pake bahasa inggris cukup waduh waduh aku gak tau ini guys kok bahasa inggris ya ntar 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 bro engine ikuti langkah berikut matikan kunci kontak oke oke nyalakan kunci kontak oke fungsi kode error gak kebaca anjir aduh kok gak kebaca ini saya harus update alatnya fungsi kode error huri alat saya gak mendukung men nih aduh gue matiin aja deh asem nah sudah lah guys aku gak bisa nih alatnya gak ngedukung ya berarti tanda itunya masih nyala nih pasti gue coba dulu ya nah ini yang punya dealer ya alat saya gak support guys alat mahal-mahal gak support lah ini harus update segala repot pula ini kalau tiap tahun motor baru terus update terus ya nah terus ada yang bertanya tadi terus gimana tuh bang menurut bang si bon yamaha gear layak gak dipinang ya kan ada pertanyaan kayak gitu kalau saya sih mengatakan ini dibanding dengan para pendahulunya ini lebih unggul ini ada banyak fitur kelebihannya dibanding dengan yamaha sebelumnya jadi bisa dikatakan lebih baik dari yamaha metik di bawah 20 jutaan sebelumnya soal performa oke tenaga nanjak oke kemampuan manuver oke kenyamanan reading lumayan satu aja sih showbackernya emang agak kaku ya karena ini motornya ringan gitu showbackernya saya kurang suka dalam arti dia itu kaku satu kemudian bagasinya bagasinya kurang luas dibanding dengan kompetitornya itu aja terus ya kalau bicara gaya sih pelek ya ini peleknya nenek moyang banget sih itu tampilan aja sih tapi yang sekarang tapaknya lebih lebar dibanding dengan pelek nenek moyang terus bannya ini udah tubeless kalau soal tampilan saya gak begitu berarti ya jadi bagi saya tampilan itu gak penting ya penting-penting gak penting gitu sih tapi kalau bodi lampu overall ini beda banget dengan para leluhurnya gitu aja sih bagasi yang kurang luas terus showbacker yang menurut saya kurang empuk karena memang ini desainnya memang desain hard terus pelek modelnya kayak gitu-gitu aja tampilan penting-gak penting overall oke banget ini kalau kalian mau pinang ini untuk stop and go daerah kalian pegunungan ini cocok banget dan motor ini ringan motor ini enteng jadi gak terlalu repot ketika kalian keluar dari parkiran yang harus diangkat atau didorong-dorong itu keuntungan tersendiri kayak gitu sih performa ini bener-bener beda banget dibanding dengan para pendahulunya oke saya tuh kepo banget nih sama motor ini nah motor ini udah gue pretelin gue coba naik turun gunung gue bawa ke hutan gue cebuk sungai terus gue bawa lari gue bawa manuver terus saya udah bawa karsivitnya juga bahan bakarnya juga udah gue gambar-gambar nah ini termasuk irit dibanding para pendahulunya performa ini lebih bagus dari para pendahulunya kemudian soal body ini tampil beda banget dengan para pendahulunya kayak gitu dengan harga yang 16 jutaan oke lah mantap dan yang tidak dimiliki unit yang lain itu dia itu punya colok chargingnya ada colokan chest-chestannya itu jadi dia itu bisa kita apa ya kalau kita ke hutan kemudian baterai kita hp kita habis kita tinggal colok sama chargingnya udah kita bisa punya baterai lagi dan buat teman-teman vlogger teman-teman youtuber pemula yang suka hobi ke gunung-gunung hobi ke daerah-daerah hobi ke hutan-hutan atau hobi ke jalur-jalur yang kemungkinan gak ada stacker listrik ini cocok jadi kalau kalian lagi nge-vlog baterainya habis bisa di chest di motor sambil jalan sambil chest nanti sampai lokasi baru kalian bisa ngerekam lagi kalian bisa nge-vlog lagi tanpa harus repot-repot bawa powerbank atau repot-repot nyari listrik karena kadang-kadang di perjalanan kita melintasi perbukitan pergunungan kemudian ada view bagus eh ponsel kita habis baterainya mau mengabadikan mau bikin konten malah baterainya habis sayang banget akhirnya kamu harus turun gunung untuk nyari listrik buat nge-test dengan ini kamu gak perlu repot-repot turun gunung ketika mau merekam sesuatu yang bagus di atas gunung sana oke thank you sekian dari saya sampai ketemu lagi bye makasih-makasih yang udah hadir jangan lupa like jika suka dengan video kita silahkan share jika menurut kalian bermanfaat dan thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati